Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Kunjungan kerja guna membahas mengenai Raperda Pesantren, Rabu 3 Februari 2021. DPRD Provinsi Lampung telah mempersiapkan syarat-syarat Raperda Pesantren pada November 2020, namun karena terkendala waktu, Raperda belum disahkan. Raperda kembali akan dibahas tahun 2021. Kunjungan kerja dilakukan untuk memperbaiki perda dalam pembahasan sebelumnya. Kita melakukan kunjungan kerja ke sini karena DPRD Provinsi Lampung, bukan DPRD Provinsi Lampung juga sekarang sedang menyiapkan Raperda tentang Pesantren. Diketahui pembahasan Raperda di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari inisiatif dari DPRD, sedangkan untuk Provinsi Lampung Raperda Pesantren berasal dari pemerintah Provinsi Lampung. Lampung sudah menyiapkan, menyiapkan perda tentang Pesantren, Pondok Pesantren. Dan nanti insya Allah tahun 2021 ini, kemarin sudah selesai ini, tapi masih diranjutkan lagi tahun 2021 ini. Jadi diharapkan nanti anggota DPRD Provinsi Lampung akan menindaklanjuti pesantren Raperda, pesantren yang kita buat. Irwan Sihar Marpaung menambahkan bahwa selama ini ada ketimpangan dengan sekolah umum. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 mengarah kepada kesetaraan pendidikan umum dengan pesret. Setelah ditetapkan perda pesantren, diharapkan pesantren dapat fasilitas dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Hori Agusto Angkraini melaporkan.